Polteris Palopo menerima laporan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kantor PT Putri Saltika. Menurut laporan, korban yang merupakan salah seorang pegawai kantor badan pendapatan daerah kota Palopo sedang melakukan penagihan retribusi kebersihan di kantor PT Putri Saltika. Dilaporkan bahwa awalnya korban melakukan komunikasi dengan seorang manajer kantor PT Putri Saltika terkait penagihan retribusi kebersihan. Namun perdebatan mulai terjadi antara keduanya. Saat hendak meninggalkan lokasi kerah baju korban tiba-tiba ditarik oleh seorang karyawan PT Putri Saltika. Korban mencoba mengajukan argumen kembali namun situasi semakin memanas. Anggota PT Putri Saltika tersebut kemudian memukul bagian belakang kepala korban. Lantaran tak terima korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut Polres Palopo langsung bertindak dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil para pihak yang terlibat. Saat disambangi wartawan Koran Seruya PT Putri Saltika membanta tudingan yang menyebut bahwa pihaknya melakukan pemukulan terhadap korban. Salah satu karyawan berinisial BR 51 tahun menyebut pihak PT Putri Saltika berusaha untuk berkomunikasi dengan baik namun tidak mendapatkan respon yang baik dari korban. Ia membanta adanya pemukulan yang terjadi apalagi sampai melakukan pemukulan di bagian kepala. Meski demikian PT Putri Saltika siap mempertanggungjawabkan kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Kasih Humas Polres Palopo mengungkapkan kasus tersebut sedang dalam proses penanganan Satres Krim Polres Palopo. Sehingga kasus atau laporan pengenai yang tersebut sementara dalam penanganan Satres Krim Polres Palopo. Zulfi Krim mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.